Baik, baca langsung kepada Bapak dan Ibu, terdapat menemani tempat duduk kembali. Silahkan kepada Bapak dan Ibu, mungkin balik pada hari depan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, setelah kondisi pada kesempatan kali ini. Pak, duduk Pak. Baik, selamat siang Bapak Rizal Rashid Masedan. Duduk Pak. Dan pada kesempatan kali ini, tentunya kita akan bersama-sama menyampaikan aspirasi kepada teman-teman dan juga Bapak dan Ibu, petani-petani hebat di Labung Timur. Silahkan sampaikan aspirasi Bapak dan Ibu sekalian kepada Bapak Anies Baswedan yang telah hadirkan dengan kita pada kesempatan kali ini. Yang akan mendengarkan secara langsung kemulkesah Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya mohon izin Bapak Anies, disini sudah ada rekan-rekan dari para petani hebat kita, petani di Labung Timur. Ada petani padi, ada petani kokoa, ada petani jagung, ada petani alpungan, dan juga ada petani singkong. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semuanya. Dan pada kesempatan kali ini, tentunya Bapak Anies mohon izin, kiranya berkenan untuk dapat menyampaikan lebih dahulu rekan-rekan petani pada kesempatan kali ini. Pak, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sama-sama. Sama-sama. Alhamdulillah, saya juga bersyukur sekali, Alhamdulillah, bisa kembali ke Lampung, dan akan ini sampai ke Lampung Timur. Alhamdulillah. Ini semua tadi ya, disini ya? Iya, semua tadi ya? Alhamdulillah. Jadi saya tiba tadi pagi, hadir dulu di haun tadi. Sama-sama cepat ya. Bapak topik unik duduk, Pak. Ibu dunik, anak-anak duduk di sini. Pak, duduk. Pak, duduk, Pak. Saya dampingi oleh Pak Herman. Bukti, yang baru-baru. Bukti, yang baru-baru. Bukti, Pak Bukti. Pak Bukti, 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 Bukti. Bukti, 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 Bukti. Kemudian dari Jakarta, saya didampingi oleh Pak... Pak Zul, di mana Pak Zul? Pak Zul, ini Pak Zul. Bukti, Pak Zul. Ini salah satu pimpinan, Bukti, Tim West. Kemudian, Pak Leon. Bapak-Ibu, kamu mau pakai tokopedia? Tahu. Nah, itu yang bikin tokopedia. Pak Duduk, Pak, yang depan, Pak. Ada petang juga di sini. Kemudian, di belakang sana itu ada Pak Suryo, Pak Henry. Ini semua dari Jakarta. Pak Duduk, Pak. Yang depan, Pak. Saya datang ke sini, ingin menyampaikan. Kami dapat amanatnya untuk apa? Lakukan perubahan. Lakukan perubahan. Nah, perubahan itu ditentukannya tanggal 14 Februari. Apakah kita mau meneruskan atau mau perubahan? Nah, itu tanggal 4 Februari itu. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? 14. Jadi, persis 1 bulan dari sekarang. Nah, kita ingin melakukan perubahan. Dan perubahan yang kita ingin lakukan, kok ya sudah tertulis di sini. Nah, misalnya ini. Apa di sini? khawatir kena busuk, insya Allah petangnya di Bantung. Kalau khawatir susah air, insya Allah irigasi, dibangun. Katanya, pupuk gampang ya di sini? Susah atau gampang? Nah, perlunya apa? Nah, jadi siang ini, kami ingin dengan langsung dari para petani. Jadi, ini kesempatan Bapak-Bapak, Ibu menceritakan yang insya Allah nanti akan menjadikan bahan untuk kita melakukan perubahan. Siap ya? Siap! Bapak-Bapak yang memiliki yang membantu memilih. Oke, mohon izin. Silakan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin untuk kesempatan kali ini. MC-nya Bantu. Oke, mohon izin. Bantu memilih. Oke, siap. Saya yang membantu memilih untuk rakan-rakan yang ingin menyampaikan aspirasi dan kelukasannya. Silakan. 7 tahunnya, silakan. 7 tahunnya. Oke, boleh maju bagi kaos putih? Silakan, Pak. Boleh maju ke depan. Silakan. Boleh di situ saja cukup. Di atas panggung. Oke, baik. Silakan. Silakan. Pak, yang depan duduk, Pak. Tapi merah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Nama saya Idyar Sadat. Saya Ujang panggilannya. Saya tinggal di desa Sidorjo. Di kawasan Register 38. Ini langsung saja, Mas Adis. Karena waktunya sedikit. Kita saat ini ada di kawasan Register 38, Mas Adis. Kawasan hutan lindung. yang sudah membuka oleh orang tua kami, kakek dan enek kami, lebih dari 55 tahun. Betul! Betul! Kami, itu selalu dibayangi sakta kita. Karena apa? Ketika kami nebang pohon yang kami tanam sendiri, kami ditanggap polisi. Hari ini masih ada waktunya kami, ada empat orang yang masih di dalam penjara. Karena dia jadi puli kayu bakar. Bang, ada kamera, Bang. Dan saat ini ada kebijakan baru, kami tidak boleh pasang listrik. Kami dikejat-kejat sama petugas kopal. Ada di sini. Betul! Nah, penjara saya masalah kawasan buta Register Gunung Barak ini tentu membutuhkan komitmen kita semua. Termasuk masyarakat dan pemerintah. Bang, saya belakang aja, belakang aja. Jika Mas Anies jadi Presiden, apa yang bisa kami tahu dan tentunya harapan kami kepada Bapak untuk menyikapi masalah ini. yang jelas, gini aja Mas Ujah, jangan tanya apa yang mau dikerjakan. Bilang aja apa yang minta dikerjakan. Siap! Gini. Karena yang jelas kami tidak mau lagi ada petani-petani kami ditatap sama polisi. Betul! Kami tidak mau lagi dipersulit karena kami sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini, tapi kami dipersulit untuk mendapatkan fasilitas. Betul! Itu yang pertama. Yang kedua, Anies. Kita tahu di Rambung Timur negara kita masih punya hutang terhadap kasus perangkatan asasi manusia yang itu pernah terjadi di Rambung Timur. Kasus Tarang Sarang. Sampai hari ini belum selesai. Bagaimana komitmen Mas Anies apabila nanti Mas Anies diberi amanah untuk menjadi dikasih. Terima kasih. dulu Usdur pernah ke sini, ceramah di sini, setelah itu tiga bulan jadi pasir. Mudah-mudahan Mas Anies akan diberi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kasih sebatan ini lain. Sekaligus nanti saya kebetarinya sekaligus semuanya. Oke. Baik. Selanjutnya, kalau tadi yang di sebelah kiri, sekarang saya mau ke yang sebelah kanan. Kita lihat terlebih dahulu. Oke. Yang ini ya, Pak Pak Jawa, Pak Ustaz. Silahkan, Pak. Boleh naik, Pak. Silahkan. Baik, mohon izin Bapak tetap kondusif dan secara bergantian ya, Pak. Oke. Ya. Silahkan. Selamat datang, teman-teman. Saya berkandung. Saya berkandung dari Tiga-tiga Lantai. Tiga-tiga Lantai. Jadi, saya ingin menyampaikan salah satu kebetulan yang saya mendasarkan dan hukum. Di sini saya lihat ada tulisan stok terjamin belinya dan akuah. Jadi, jadi, bisa dicas pakai powerbank, enggak? Enggak, pakai powerbank, kecantan. Ini langsung. Enggak, kalau. Jadi, sulit. Jadi, apa, Bumpuk ini Susah kita cari Jadi bumpuk ini Gak tau ada dimana Jadi pas kita butuh Bumpuk ini ada Seperti itu ya pak ya Seperti ada magi yang bumpuk ya Bumpuk ini gimana Itu saja pak cukup Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Boleh kan satu lagi Satu orang lagi Oke baik Oke yang di depan Boleh yang kata Oke baik Bapak minta yang terkuat Yang terkuat Silahkan atas kalanya Oke baik Boleh izin Kalau boleh untuk dibantu pak Yang mana pak kira-kira Oke silahkan Silahkan pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Tadi yang ditanyain masnya Soal tanah Tanah yang didi Tentang sertifikat Tapi register itu luas Dan saya kebetulan ada Di register 4 serimat Jangan kan untuk bermimpi Sertifikat pak Untuk listrik kami Menusahakan sudah 5 tahun Kami sekali sampai sekarang Tidak ada kejelasan Hanya dijanjikan Tiam Hanya dijanjikan Dan tidak pernah masuk Sama sekali sampai sekarang Pertanyaan saya Bisakah bapak menjanjikan Itu ada Ketika bapak menjadi Presiden Republik Indonesia Lihatkan juga Masih Sebabnya Selalu dengan Kata tanah register pak Status tanahnya register Kami tidak bisa Mendapatkan listrik Kemudian Di tempat saya Malahan pertaniannya Itu sangat banyak Tapi jangan Memang mitra-mitre Mitra-mitre Untuk kemarin Hasil panen itu Susah banget pak Sedangkan bapak Di lagunya Ada Adil dan merata Misalnya bapak Memberikan itu Tepada seluruh Ketika Sekian Pertanyaan saya pak Saya hati Assalamualaikum Baru-Beru Terima kasih Ilu puji hati Pamilanya Ilu pak Om Santi 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 Terima kasih Baik Oke Oke Baik Satu lagi Perempuan Ya Silahkan ibu yang Pakai pin Yang sudah Ini Yang juta Maju Aku 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 Silahkan ibu Silahkan ibu Silahkan ibu Mohon dibantu Bapak dan ibu Sekarang Mohon dibantu Untuk dikasih jalan Silahkan Mohon izin Kepada bapak ibu Yang ada di belakang Mohon kiranya Berkenan Untuk memberikan jalan Silahkan ibu Silahkan ibu Assalamualaikum Nama saya Ibu Wahyuni Saya dari kedua Saya dari kedua Ijin bertanya Bapak Anies Sekaligus Nanti suatu Permintaan Saya adalah seorang Pertanyaan Buat Sekali ini hasilnya Yang lumayan Bapak Cuma Karena kuku mahal Saya tak bisa Mengolah Dengan baik Sehingga Hasilnya kurang Maksimal Karena saya Sekarang Bapak Anies Semiorganik Cuma Semiorganik Ini kan Bikin Pupuknya Ribet Sedangkan Pejualannya Sama saja Dengan Yang non-organik Saya mohon Kepada bapak Tolong Memikinkan Suatu Organisasi Petani Organik Agar Hasil Anen kami Bisa Melimpah Artinya Aku pengen Suge Pat Dengan Petani Aku Pilih Sebagai presiden Terus Terima Bisa kami Susang air Disitu Ada Susang air Hanya Kita Sudah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh Ibu Tadi Ibu Ibu Lupa Berbiasa Saya Jawab Yuni Pak Ujang Terus Pak Adi Sama Mbak Iluk Sama Bu Wah Yuni Ayo Petani Bagaimana Sukin Ayo Ayo Kenal Terus Ya Iya Petani Itu Harusnya 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 Nah Gini Bapak ibu sekalian Pertama yang Menkenai tanah ini Jadi Saya ingin Sampaikan Bahwa Negara itu Harus Bersikap Adil Pada Rakyat Dan Kita Ini Menyaksikan Banyak Sekali Sikap Dimana Negara itu Lomo Lomo Sama yang Makmur Tapi Pelit Sama yang Miskin Terus Betul Ya Tanah Ribuan Hektar Bisa Diberikan Pada Beberapa Orang Ini Yang Pengen Punya Tanah Kecil Aja Kan Dibilangkan Pak Register Itu kan Ukuran Yang Dibutuhkan Ya Secukup Ya Bukan Yang Mau Secukup Ya Saja Sulit Dapat Sementara Yang Dapat Ratusan Hektar Mudah Sekali Dapat Ya Dan Itu Komit Kita 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 Mengubah Kebijakan Kita Akan Cari Caranya Supaya Rakyat Yang Sudah Memang Senyatanya Berada Di Tanah Itu Kan Tadi Pak Ujang Ada Pak Ujang Pak Ujang Ceritakan Pak Ujang Pak Siapa Ilu Itu kan Sudah Disana Berapa Tahun 25 Tahun 50 Tahun Lebih Tadi Ya 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 Oke Iya Simbang Mbak 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 Oke Siap Siap Mbak Asli Kirim Mbak Jadi Ini Cara Pandangnya Harus Diubah Bahwa Kekayaan Alam Termasuk Tanah Dipakai Sebanyak Banyaknya Untuk Kemakmuran Tanah Dan Hususnya Petani Petani Yang Senyata Sudah Tinggal Di sini Ini Bapak Ibu Bukan Hanya Dialami Dilanggung Saya Mendengar Keluhan Seperti Ini Di Banyak Tempat Yang Dekat Dengan Kawasan Hutan Lindung Yang Dekat Dengan Tanah Tanah Yang Milik Negara Mereka Sering Bercocok Tanah Disitu Tapi Selalu Ada Konflik Aguradiyah Ya Betul Ya Insyaallah Ini Pak Kami Sama Sama Pereskan Dan Saya Menyeretakan Ini Bukan Cerita Akan Ya Saya Tugas Di Jakarta Kami Ketemu Kasus Banyak Tanah Di Jakarta Itu Disebut Statusnya Milik Negara Sementara Rakyat Sudah Tinggal Disitu Puluhan Tahun Bergenerasi Apa Yang Terjadi Rumah Rumah Disana Sudah Dipakai Dari Kakeknya Orang Tuanya Sampai Anaknya Tapi Tidak Ada Yang Punya Status Atas Tanah Itu Pemerintah Bila Itu Milik Pemerintah Tapi Nyata Yang Sudah Ditempati Wadah Sudah Zaman Dulu Hanya Milik BWN Lalu Saya Kumpulkan Itu Dengan Orang BWN Saya Tanya Begini Saya Gubernur Bukan Memilih Aset Itu BWN Kan Bukan Bawa Gubernur Jadi Saya Tanya Begini Bapak Bapak Ibu Tanah Bilih BWN Saya Mau Tanya Dulu BWN Beli Dari Siapa Dan Ketika Tanya Itu Beli Dari Siapa BWN Dapat Dari 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 Perusahaan Belanda Dulu Kiri Perusahaan Belanda Lalu Indonesia Mardeka Perusahaan Belandanya Jadi BUMN Nah Sekarang Saya Tanya Perusahaan Belanda Dapat Dari Siapa BUMN 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 Berusahaan Belanda Itu Beli Perusahaan Belanda Tidak Tangan Ambil Tangan Di Galisi Atau Jadi Milik Dia Betul BUMN 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 Jadi Kemudian Saya Cari Apa Yang Bisa Kerjakan Sesuai Keolahan Saya Lalu Kami Berikan IMB Kolektif Semua Rumah Disana Kami Berikan IMB Apa Yang Terjadi Kalau Tidak 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 Bisa Murus Restreng Betul 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 Tidak 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 Bisa Murus Izin Usaha Kalau Ini Tunjuk Saya Jadi Seperti Kata Tidak Jadi IMB Jadi Kami Beri IMB Ya Sambil Soalnya Banyak Di Luar Korangan Biarkan Itu Berasa Sekarang Protes Oleh Mereka Mereka Yang Merasa Sebagai Penanggung jawab Di kawasan Ini Saya Tidak Mungkin Membiarkan Rakyat Tinggal Tanpa Listrik Tanpa Air Bersih Itu Kebutuhan Dasar Manusia Lemus Tidak Bersih Tidak Bersih Tidak Bersih Tidak Bersih Tidak 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 Dan Ketika Itu dilakukan Pertama Pagian Kami Berlaku Gini Ini Harus Diubah Negara Itu Jangan Melihat Rakyat Seperti Musuh Seperti Orang Asik Ini Adalah Anak Anak Kita Yang Tidak Bersih Ilang Tidak 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 Bersih Itu gampang sekali mengeluarkan tanah untuk ratusan ribu kelapa selanjutnya. Apa sulit-sulitnya untuk rakyat kecil yang membutuhkan tanah untuk tanah ini. Jadi, Bapak Sekarang, ini bukan rencana. Ini kami sudah kerjakan di Jakarta sesuai kewenangan. Nah, doakan-doakan bisa melakukan perubahan. Kalau besok mendapatkan kewenangan, maka kita akan dipakai. Tawang-doakan akan dipakai untuk membebaskan penderitaan yang sudah terlalu lama dari Bapak. Dan ini bukan hanya di Lampung ya, ini di banyak tempat. Sesudah itu, tatanan akan menjadi rapi. Semua yang berkegiatan pertanian tidak perlu khawatir ditangkap dan tidak perlu lagi nanti hasil pertaniannya di pers untuk diambil oleh pihak-pihak lain. Betul ya? Di beberapa tempat itu dibiarkan mereka bercocok anak ketika sudah komponen baru didatangi, baru diproses. Semua itu kasih yang menurut. Itu LOMIN-LOMIN. LOMIN itu adalah pembuatan yang tidak adil. Itu namanya? LOMIN! Nah, jadi ini yang saya sampaikan ya. Belum melapas, belum melapas, belum melapas. Oke, terus yang berikutnya soal kubuk tadi. Jadi baru sekalian, saya benar-benar memahami di mana-mana. Sampai kesimpulan saya, masalah pertanian itu ada tiga. Satu kubuk, dua kubuk, tiga kubuk. Kubuk, kubuk, kubuk. Nah, yang kita, saya subscribe, sulit memahami begini. Jumlah lahan pertanian yang jelas, tidak nambah, betul kan? Produksinya tidak jelas, jumlah pertanian jelas. Kenapa jumlah pukuknya tidak jelas? Betul kan? Betul kan? Jadi, selesai tidak dipastikan itu cocok, bukan? Jumlah, benar. Disinilah, berusaha, dari kesimpulan kita, kita sudah melakukan beberapa pendalaman. Kesimpulannya, ini bukan hal yang berulit. Tapi, ini hal yang dibiarkan tidak diselesaikan. Jadi, bukan sulit, hanya tidak diselesaikan. Nih, contohnya. Bapak-Ibu, kalau di jalan ini, ada asma yang rusak. Asma rusak? Asma rusak sejigit, tidak diselesaikan. Lama-lama jadi? Membesar. Membesar, pertama-tama. Pertanyaan, bisa tidak itu dihasilkan? Bisa. Kalau tidak dikerjakan, ya tidak ada kemauan saja untuk kemauan zaman. Jadi, bukan sulit, tapi tidak ada kemauan. Kumpul ini bukan sulit, tidak ada kemauan. Jadi, insya Allah, kemauan itu saja. Dan insya Allah, kita bereskan. Kalau kita ini bisa ekspor, kalau tidak salah, kemauan ekspor. 5 ribu ton, kalau tidak salah. 5 ribu ton untuk ekspor keluar. Di saat kita keberangan, jadi sebenarnya produksinya ada, hanya harus dibereskan. Seperti saya bilang, jalan rusak itu bukan sulit, itu mau diperbaiki atau ini saja, ini saja bagaimana. Kemudian, buah ini, tadi soal modal sama hasil tidak sesuai. Nah, tapi beliau menarik itu. Beliau pindah ke tanaman organik. Dan pasak organik hari ini makin-hari makin baik. Mungkin besar. Tapi usulnya bagus tadi. Supaya dibuatkan organisasi untuk organik. Itu ide bagus, Bu Pak Yudik. Nanti seolah kita masukkan. Supaya nanti pasokan anak-anak hasil-hasil pertanian yang organik, itu bisa memiliki takat loa sendiri. Karena memang yang organik itu secara biaya biasanya lebih memahal. Proses produksinya juga lebih berubah. Oke, terima kasih. Sudah-sudah terjawab. Sekarang ada lagi. Mana? Oh, yang apa? Betul-betul. Yang mana? Kalau saya, ya. Kalau saya, ya. Itu satu PR. Jadi, kalau penjelasan ham itu bisa ada beberapa yang berarti seolah-olah bisa dikatakan jaman. Satu, satu adalah soal menguat tentang kenyataannya. Apa yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua, memberikan rasa keadilan kepada korban yang merasakan kekerasan atau pelanggaran yang hamil. Yang ketiga, adalah penegakan hukumnya. Dan yang keempat, adalah penyediaan kompensasi bagi mereka yang menjadi korban. Jadi, empat itu, empat itulah yang perlu nanti kita kerjakan sama-sama. Satu, menguat-uatannya. Kemudian, yang kedua, tadi apa? Nah, perubahan ini juga meluat-uatannya. Kemudian, yang kedua, adalah melakukan proses hukumnya. Kemudian, yang ketiga, adalah memastikan terjadi keadilan yang berapa soal kompen yang ketiga. Oke. Jadi, itu. Jadi, kami itu, saya cerita sedikit soalan. Lagi-lagi, ini komitmen untuk ke depan, tapi kami kerjakan di belakang. saya di Jakarta menemukan banyak keluarga-keluarga yang karena kerasan korban pelanggaran HAM, mereka kemudian harus pindah ke Jakarta. Dan, sesuatu sebetulnya, kami waktu itu, di rektur, di Kampus, kami sediakan program Biasiswa di mana anak-anak keluarga korban pelanggaran HAM bisa kuliah di kampus tanpa biaya 1.0. Gratis. Kenapa? Karena mereka korban, orang tuanya korban pelanggaran HAM. Mereka kesulitan untuk bisa beraih masa depan karena orang tuanya banyak yang meninggal terhadap perasaan itu. Kemudian, kami, saya, sudah menjadi pemerintah, saya turusnya sekolah. Karena untuk sekolah, kami bisa dikerjakan. Insya Allah, nanti kalau jadi pemerintah, lebih banyak lagi yang bisa dikerjakan. Yuk, yuk, bungkus, ikutnya. Ibu moderator, silahkan bu, pilihkan. Boleh? Boleh. Ini aja, tiga lagi, tapi gini, pertanyaannya, tidak ada pertanyaan yang buruk, tidak ada pertanyaan yang salah, adanya perayaan yang panjang. Jadi pertanyaannya yang kuen, ini ya, yang ini. Oke. Oke. kalau menurutku lagi-lagi mau? Ya, oke. Oke. Baik, boleh, boleh pakai jalan itu, silahkan aku, wajuk ke depan. Silahkan, boleh wajuk ke sini, bu. Lewat sini, ya, silahkan. ya. Oke. Men, silahkan ini bu. Udah, udah, udah makan. Tadi udah makan. Tidak tentu. Bang, ini susah ya, berapa ya? Mau bawa ke bandara. Lepa, makhluk. Yang ini, yang mau bawa ke bandara. Eh. Dia pake pake bekasnya orang. Terima kasih 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 Terima kasih